mobilnya naik dulu langsung teguling-guling empat kali sampai balik semuanya orang yang ngelam itu mati waktu itu kondisi mobilnya semua hancur-hancur posisi atap mobil sama kepala aku tinggal paling satu jingkala gue udah langsung kepegangkan muka gue gue kira kamu udah enggak ada 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 nah sekarang adalah episode kedua dari acara ini yaitu sertable ya seperti biasa slogannya jangan cuma eksis di kamera anda sendiri tapi coba di kamera orang lain dan rasakan adrenalinnya terus di perusahaan tempat Bungblot bekerja ini saya pernah dengar ini benar apa Tina nanti kita klarifikasi sama-sama ya Bungblot pernah mengalami kecelakaan mobil ya terlihat sampai terbalik empat sekali betul-betul betul-betul itu itu kronologisnya seperti apa itu waktu itu pas kerja siang ya kerja siang jadi waktu itu akhirnya waktu standby jadi waktu itu aku kebur waktu-kebur waktu buat ke tempat standby kan jadi di suatu tanjakan itu suatu tanjakan ya tanjakan rawan lah ya kalau kata-kata ada orang-orang sini ya orang sini lah tanjakan rawan waktu itu sih cuacanya pas lagi hujan di licin ya pas naik tanjakan itu ada satu gundukan nih enggak tahu gundukan pipa atau apa tapi dengar-dengar gundukan itu itu dibikin karena saking banyak yang celaka di sini ini dibikin lagu dengan itu ya biar orang-orang bisa pelan ya pas lewat gundukan itu aku dapat tinggungan kecil jadi disitu yang disitu disitu TKP nya disitu mungkin pas gunungkannya itu kecepatanku sekarang 30-40 lah ya kilometer per jam setelah gundukan sebelum ke TKP pas di TKP aku itu laris kecepatanku sekitaran 50-60 lah kecepatanku waktu itu waktu itu tinggungannya cuma kecil cuman kecil pas aku belok ke kiri sedikit aja aku belok karena tinggung kecil tiba-tiba ban belakangku langsung kayak kayak di kancing kayak misalnya kayak ada yang nahan gitu langsung kayak orang-orang ngedrift lah ngedrift mobilnya langsung ngadap tanggul berarti belakangnya dulu belakangnya dulu belakangnya dulu yang kong langsung kan dekat tanggul nih jadi mobilnya langsung langsung ngadap tanggul itu aku refleks aku banting setirnya ke kanan kenakan mobilnya waktu itu kan nikung ke kiri jadi aku banting kanan biar dia ngikut alur jalan tapi enggak sempet karena udah naik tanggul duluan tapi untunya aku banting setir mobilnya ke kanan enggak kejurang kalau aku mungkin biarin ikutin mojang mobil udah kebawa tapi pas dibanting setir ke kanan langsung terputar mobilnya pas itu dia itu kan naik pun jam musya mobilnya naik dulu langsung teguling empat kali sampai balik semula jadi kanan kebalik kiri balik semula lagi Oh no dari dari pert awal semula seperti sampai sampai semula lagi balik semula jadi empat kali jadi kondisi mobil pada waktu itu seperti apa ini menurut orang yang lewat ya kondisi mobil itu mereka lihat maksudnya harusnya orang yang nyalam itu mengerti maksudnya orang yang nyalam itu mengerti harusnya lah jadi ser ini kenapa saya bertanya dulu kondisi mobilnya Nah jadi kalau yang saya dengar info-info dari bungblot ini sebelum kita syuting tadi dia hanya terluka secuil aja karena kena belingan kaca jadi mobil itu bisa serus mau bayangkan empat kali terguling-guling nah bungblot ini hanya lukanya hanya ditusuk jarum aja itu pun kena dari belingan kaca nah waktu itu kondisi mobilnya semua hancur nggak ada ini lagi yang paling hancur ya depannya depan semua kaca itu hancur lepas semua enggak semua siar masih ada sisa berapa kacing tersisa terus bodi-bodinya bodi hancur atapnya akan terguling-guling atapnya pepet ke bawah jadi bungblot di dalam sempat kejepit atau gimana aku kalau kejepit enggak lah enggak Maksudnya enggak ya soalnya kalau kejepit tapi posisi atap mobil sama kepala aku tinggal paling satu jinggal lah udah dari atap mobil itu tapi aku pasti kepala aku ini di bengkok begini kalau mungkin aku lurus begini mungkin kena ya ya pasti ya hancurin karena kan dia terguling-guling aneh kan terkebentur-kebentur kan jadi luar biasa ya kok kalau lihat dari kondisi mobil waktu itu ya kita nggak ada fotonya jadi nggak ada fotonya soalnya karena mungkin ini di tidak boleh diekspos juga ya karena ya satu perusahaan juga jadi seru-seru bisa saya bayangkan sendiri dari ceritanya bungblot tadi nah bagaimana dia terguling-guling sampai terbalik berapa kali dan posisi kondisi kendaraan pun sudah tidak memungkinkan dan luka yang diderita sama bungblot ini memang kalau mau lihat tidak terlalu serius bukan ya tidak serius karena hanya ya kayak tergores sedikit aja ya bahwa kata seperti itu nah waktu itu apa yang bungblot rasakan ketika pas itu sudah mobilnya sudah kembali ke semula lagi bahwa situ kejadian itu saya syoklah nama orang celaka pertama kali lagi pertama kali langsung dengan ekstrim syok aku lihat ke lantai mobil aku kira darah langsung kepegangkan muka aku eh kulit ternyata enggak ternyata becek Oh becek yang pas waktu itu hujan ya hal karena BC kan mobil jadi mungkin dia kena apa masuk 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 sudah akhirnya pas itu aku masih diam di mobil masih di dalam mobil dalam mobil diam karena masih shokan dia mungkin seran lima menit lah dalam mobil aku itu diam terus aku lihat kanan ada mobil yang berhenti tapi mereka nggak tahu kalau aku celaka mobilnya masih mengadap tanggul begini di satu jalur sama aku ada mobil parkir aku aku kelasan dua kali mereka nggak ngakirauin mereka biar mungkin mereka pikirnya iya biasa aja iya eh kok enggak enggak ini kan aku mulai takut sudah kukira mereka udah nggak lihat aku kan ya dikira eh perasaannya dia sudah meninggal ya mungkin ya kasarnya seperti itu ya perasaan aku yang berkata begitu sudah akhirnya aku kelasan lagi tiga kali kelasan tapi yang ketiga kalinya aku kasih panjang titit titit baru mereka buru-buru naik ke mobil balik pas mereka balik pas aku lihat mobilnya udah gerak langsung aku turun dari mobil turun dari mobil apakah Bro woi kukira kamu udah enggak enggak ada ngomong begitu mereka Oh sangking mereka lihat kondisi mobilnya kan sudah enggak ada udah enggak ada cara belakang ini aja langsung gilang kepala mereka di mobil bulan ini aja karena masih ada darahnya kan ini aja di tangan kiri enggak lupa tanke langsung gilang kepala makin banyak mobil yang melihat makin banyak ya sudah akhirnya mereka tiap kali ada orang yang apakah mereka lihat kondisi mobilnya terus kebanyakan pertanyaan siapa drivernya bilang aku gilang kepala mereka pas mereka lihat aku enggak apa-apa udah berdiri sampai mobil muter-muter mobil karena gisah kan apalagi dalam pekerjaan dalam waktu kerjaan ya resikonya besar sekali ketika terjadi suatu insin baik resiko bagi si pekerja itu aku pun lagi perusahaan juga ya kan Nah setelah dari kejadian itu hubungan buat langsung dibawa ke rumah sakit ya masuk di cek dipiksa-piksa tidak ada apa-apa serius cuman yang tadi itu ya dokter pun kaget mobilnya bilang hancur mobilnya enggak ada misalnya udah enggak ada bentuk lah kalau mau dilihat terus kaget kok bisa cuma ini lukanya ini aja lukanya mau diapain kalau cuman ini mau ditambahin karena mungkin saking masih panik masih trauma jadi pembicaraan maksudnya aku jawabnya masih cepat sepuluh sudah istirahat nah aku disitu jadi pada waktu itu hal apa ya yang Bunggot dapat dari kejadian itu kalau aku sih menurut aku pesan juga ya sekaligus pesan Oh ya bisa-bisah buat teman-teman orang yang berkendara ataupun yang kerja saya kerja apapun itu jangan membawa kerja dengan hal keburuan jangan sampai buru-buru ya kalau kerja jangan buru-buru usahakan kerja relax pernah sih saya dengar ya slogan-slogan di radio-radio juga sih lebih baik Anda terlambat 5 menit daripada hidup Anda habis dalam 5 menit ya nah jadi dari kerja-kerjaan ini itu yang hal-hal positif yang Bunggot dapat itu seperti apa sih kerjalan sesuai prosedur karena kalau biasanya tidak sesuai prosedur yaitu yang dibilang juga jalan pintas ya selalu ditentukan harus seperti ini kita ya lewat seperti ini jadi nah itu pasti fakturnya ya karena buru-buru mungkin salah satunya sampai kita ambil jalan pintas ya namanya berkredit perusahaan juga ya paling tidak selain kita menghargai atasan kita kita juga memikirkan pekerjaan kita juga kalau kita wah ini atasan sudah cepat-cepat tapi kita nggak cepat-cepat nah takutnya dimarahin atau seperti apa tapi sebenarnya itu yang saya bilang sebetulnya slogan-slogan yang tadi dengan selamatkan gini terlambat aja sekalian daripada cepat-cepat tapi mempertaruhkan keselamatan sih ya mempertaruhkan nyawa kita sendiri juga tapi ya luar biasa ya puji Tuhan Bunggot ini dengan kondisi kendaraan seperti itu yang terbaik tapi tidak ada luka yang sama sekali yang serius ya paling cuman tergores aja ya mungkin Tuhan berpihak kepada saya dan memang selalu Tuhan berpihak berpihak kepada umatnya sih kalau ngerti aku jadi dari kejadian yang tadi yang sudah diceritakan bongblot tadi ya harapannya seperti pesan bongblot teman-teman terserser semua dalam berkendara harap hati-hati dan jangan lupa juga jangan sampai mengkonsumsi yang namanya merah ya merah ya intinya itu kan agak berbahaya juga ya kan baik dia sendiri ataupun orang lain ya mungkin itu saja sih bongblot untuk kita di share table ini sekali lagi terima kasih sudah hadir di acara ini nah untuk bongblot sendiri kami doakan agar sukses terus kedepannya amin diberikan kesehatan begitu juga keluarga yang ada di kampung ya dan Korea yang di sini diberikan kesehatan dan dan rezeki yang luar biasa nah sekali lagi terima kasih sudah hadir di sini di sur table ini seperti biasa untuk seser semua jangan lupa subscribe like dan komen di kolom komentar di bawah ini jika kalian suka dengan video video ini silahkan share ke teman-teman kalian nah dan tentunya yang pasti jangan lupa ingat jiu-jiu-jiu